Satu hari Jelang Idul Adha, arus lalu lintas di jalur selatan Jawa Barat terpantau mulai padat. Sejumlah antisipasi disiapkan jika kepadatan terus meningkat. Jelang Idul Adha, arus mudik di gerbang Tolpaster terpantau normal. Tidak terjadi lonjakan kendaraan menuju kota Bandung. Hingga pukul 2 siang, tercatat sekitar ada 15.000 kendaraan yang masuk ke kota Bandung. Sementara itu, arus lalu lintas di kawasan Cilinyi terpantau padat. Pada Kamis sore, terlihat sudah ada antrean kendaraan yang akan keluar Tol Cilinyi sepanjang kurang lebih 2 km. Berdasarkan data dari jasa marga, hingga pukul 5 sore tercatat ada 24.300 kendaraan yang keluar dari Tol Cilinyi. Angka ini lebih tinggi dari hari sebelumnya yang berkisar di angka 21.000 kendaraan. Rata-rata, pemudik yang melewati gerbang Tol Cilinyi merupakan pemudik tujuan periangan timur seperti Garut, Tasikmalaya, Ciamis, Pangandaran, dan Jawa Tengah. Kawasan Cilinyi ini merupakan salah satu titik kemacetan untuk jalur mudik selatan. Selain kawasan Cilinyi ini, kawasan lain yang menjadi titik kemacetan adalah di Kahatek, Rancaekek, juga Nagrek. Selama masa mudik Idul Adha, Polresta Bandung akan menyebar 620 personel di beberapa titik kemacetan. Selain itu, Polresta Bandung juga menyiapkan 3 pos pengamanan di Cilinyi, Cikaledong, dan daerah wisata Ciuidei. Untuk mengantisipasi kepadatan kendaraan, beberapa skenario juga telah disiapkan. Kita sudah berkoordinasi dengan pihak jasa marga untuk membuka pintu tol yang lebih banyak tentunya untuk exit di wilayah Cilinyi ini, yang biasanya mungkin 8 pintu, kita akan buka menjadi 12. Kemudian yang kedua juga kita sudah berkoordinasi dengan pihak pengelola jalan. Apabila nanti memang terjadi kepadatan, kita akan tutup dulu arus yang dari arah Sumedang. Kita prioritaskan arus yang dari arah Bandung atau arah Barat yang menuju ke wilayah Tasikmalaya atau Garut. Diperkirakan puncak arus mudik Idul Adha terjadi pada Kamis malam, sementara puncak arus balik diperkirakan terjadi pada hari Minggu. Laisa Nisa, Rusman Rusmana, Bandung, Jawa Barat